Intro Ya, selamat datang di pagi-pagi Semangat Kaji dapat kartu keren banget nih Kartu Itu buat lebaran ya Wah, wih keren Wah, ada peduknya Ada juga buat lebaran Ternyata dari Banganda Dari Free Your Imagination Card Wah, maaf Banganda Lucu banget ya Iya, keren-keren banget Itu kalau dibuka gak nyangka tuh ada beduk disitu dalamnya Iya kan Berarti bisa juga diisi kolak atau ketupat dari dalamnya Ya, mau surprise gitu Itu bisa, itu bisa Ini semua dari karyanya Mbak Amanda Iya, betul Oh, ini termasuknya foto besar ini juga? Iya, yang mahar Yang mahar itu ya Ini gak cuma kartu capan doang ya Iya, ada mahar Ada, biasanya buat ulang tahun, anniversary Ini apa nih? Ini album Tau gitu, saya dulu nikah Pakai Mbak Amanda bikinin begini Saya belum lahir mungkin, ma Iya, iya Salah gue nanya Ini lucu banget Ini album buat Apa, foto WN ya? Jadi kayak karusel gitu kalau dibuka Iya ampun, lucu banget Oh iya Iya, iya, keren ya Itu bisa ditaruh begitu juga tuh? Bisa diikat nanti, bisa berdiriin gitu jadi pajangan Wah, keren Lucu banget Jadi emang lebih ke wedding atau ke apa sih? Foto, up foto Kalau yang hari-hari sih biasanya ulang tahun Banyak yang ulang tahun biasanya memesannya yang box ini, explosion box namanya Buat ini ya, goodie bag gitu ya, gifnya? Engga sih, biasanya mereka ngasih ke temen Masih, ke ucapan Oh gitu Jadi di sisinya ini foto semua Hmm Atau nih happy wedding nih Iya, betul Selamat nikah Wah, lucu banget tuh Nanti foto-fotonya sih biasanya dikirim ke kita Kita cetak, kita hias di sekitarnya gitu Jadi kalau punya sahabat yang mau nikah Ini jadi kayak bisa kartu ucapannya Iya, betul Yang unik Ih, lucu banget ini Kok bisa sih kamu begini tuh? Ya bisa Kita ada workshopnya juga Ada workshopnya juga Jadi ini biasanya janjian sih, private workshop Terus bisa janjian di mall misalnya Atau aku bisa samperin ke rumah Oh gitu Biasanya Jakarta Janjian untuk bikin ini? Untuk bikin apanya nanti Kita biasanya ada tuh yang sekarang lagi ada available kitnya yang apa gitu Nanti kita kasih offer ke customer-nya gitu Kalau janjian buka bersama bisa juga Oh ya boleh Buat gak huburit gitu ya Buat gak huburit gitu ya Ini kira-kira bikin ini gimana? Ini mau nanya dong Kalau misalnya buat yang kayak gini nih Udah foto-fotonya harganya berapa nih Anda? Kita dari 200 Sampai yang mahar sih ada yang 2 juta Oke Keren banget Ini sahabat pagi boleh nih yang baru mau menikah Mau bikin maharnya langsung kontak mana? Keren banget sih kalau misalnya mau ngomongin? Kita ada di Instagram At Free Your Imaginations Belakangnya pakai S Atau langsung di Facebook Di Free Your Imaginations juga Sama ada di websitenya www.freeyourimaginations.com Oke Ini ada taman wisata di Tiongkok Yang mengubah bis rongsok menjadi hotel mewah Wow Kampilannya Pak Pemilik taman bernama Thai Thai Mountain Jadi ini ada di Tiongkok Goi Lin Han Memanfaatkan kembali 30 bus rongsokan Dan menyulapnya menjadi hotel mini bagi para pengunjungnya Setiap bis tersebut mengalami rekondisi Menjadi ruangan mewah yang lengkap dengan dapur pribadi Kamar mandi dan ruang tidur Interiornya juga mendapat sentuhan warna-warni cerah Yang memanjakan keluarga yang berkunjung ke taman wisata tersebut Oh ini jadi jadikan taman wisata ya? Taman wisata dan ada juga bis-bis 30 bis-bis itu bisa disewakan Ini sebagai hotel juga Wah ini lucu banget ini Bagus bagus Konsepnya keren Goi Lin itu menghabiskan dana lebih dari 9.000 USD atau sekitar 120 juta Untuk mengubah rongsokan bus tersebut menjadi hotel mini dan mewah Keren nih keren 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 Nah ini juga ada apa namanya tayangan drum dari Pipa Video yang berikut ini juga gak kalah kreatifnya ya Ada video yang menampilkan seorang pria yang jago banget main drum Yang terbuat dari Pipa Coba kita lihat Ini mantinya sih dia menjaga drum Hei Atau menggunakan bahan lokal juga Di sini sih biasanya kita import sih mbak Di sini soalnya belum ada yang produksi bahannya gitu Tapi untuk membuat satu ini butuh berapa waktu? Berapa lama? Waktunya beda-beda kalau kayak mahar itu semingguan lah Kalau gede Cuma kalau misalnya ini sekitar satu hari juga selesai sih Buat sahabat pagi yang tertarik mungkin sesuatu yang berbeda kali ya Lebaran mau tiba memberikan kartu ucapan Udah lama kan sekarang udah mulai ditinggalkan soalnya Iya Beri kartu ucapan ke orang-orang terdekat kita Betul kiriman-kiman Udah mulanya pake SMS atau Whatsapp doang Jadi kartu-kartunya udah jarang dipake lagi ya Notes buat kita juga ya Memang kita juga sudah mulai jarang Mbak Manda ini ada yang mau pesen saya anterin dulu ya ke sebelah sana Iya Nih nanti saya anterin Mbak Manda dulu ya Oh iya oke oke Jadi ada jalan ya Iya 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 Makasih loh Mbak Manda Iya sama-sama Ya Gak nyansar ya Ada GPS kan? Ada Nah ngomong-ngomong soal kreativitas seperti ini nih Untuk Lebaran nanti apa? Waduh Waduh Adan suju Ini juga mau buat kreativitas juga kayaknya Buat kreativitas Saya ingin bikin karya Benar-benar Iya Yang kreativitas Yang kreatif Tapi kreatif Pake bahan itu, bukas-bukas Oh bahan bekas? Gak masalah Gak masalah Gak masalah Bisa-bisa Disini ada Apa? Gelas kertas Kertas kado Kertas kado Nah di Indonesia ada orang Indonesia yang tidak kalah kreatif Sama seperti Mr. Zuka Bisa Jadi di kota Batu Jawa Timur ada yang memanfaatkan barang bekas seperti kayu Kemudian besi Payung untuk dijadikan miniatur truk Coba lihat Inilah miniatur truk hasil karya Yusuf Hanafi Warga jalan wukir kelurahan Temas, kota Batu, Jawa Timur Wujudnya dibuat mirip seperti aslinya Namun ada yang istimewa Miniatur truk ini terbuat dari bahan bekas Seperti kayu pinus bekas dari tempat pemotongan kayu Dan besi bekas dari rangka payung rusak Ya dan dari ruangan kecil inilah lahir karya besar yang berkualitas Yusuf membuat miniatur truk sejak Januari lalu Berawal dari Iseng karena sulit mencari kerja pas kalulus kuliah pada 2013 Anak supir truk ini lalu mencoba membuat miniatur truk Hasilnya ia pasarkan secara online di media sosial Pesanan pun mengalir karena miniatur truk terbilang langka Pesanan tak hanya datang dari Pulau Jawa Namun juga datang dari Kalimantan dan Sumatera Umumnya pelanggan Yusuf adalah para kolektor dan pengusaha truk ekspedisi Untuk setiap unitnya Yusuf mematok harga 500 ribu hingga 700 ribu rupiah Nah itu dia Jangan-jangan mungkin terinspirasi dari itu lagi Bisa tuh bikin dari botong-botong bekas juga Nanti ini kita mau bikin apa nih? Kira-kira bikin apa ya? Mendingan kita bikin ini aja Bisa jadi tempat pensil bisa Atau bisa juga menjadi tempat charger handphone bisa Segala macam bisa kita buat dari sini ya Oke sebelumnya kita baca dulu nih ada Twitter pagi-pagi nih ya Nah hashtag pagi-pagi siap mudik Oh siap-siap mudik At AD Herma underscore 21 Jadi baru mulai mudik di lebaran kedua Enaknya bawa bingkisan apa ya buat keluarga di Gorontalo Oh dia mau mudik ke Gorontalo Dari Jakarta nih ya Bingkisan apa ya? Kalau bawa ke Gorontalo ya? Bawa ke Gorontalo Coba bawa ini nih Bawa ini boleh Ini bagus nih ya Atau bawa kue-kue khas Jakarta Kue khas Jakarta juga enak Atau kue khas Bogor juga boleh Boleh Terserah aja yang simple-simple tapi pasten aja Betul Oh ini ada telepon dari sahabat pagi juga nih Dari Medan nih Halo Selamat pagi Pagi Iya gimana nih pak Iya pak Bapak di sumur ya Betul banget ini Pak Ini bentar lagi mau lebaran nih pak Tradisi lebaran di sana bagaimana pak Ini dengan pak siapa ya maaf ya Dengan pak Pola Tua Rahap Oh panggilannya pak Pola ya Pak Pak Rahap ya Iya pak Jadi macam mana tuh mau lebaran di Medan pak Apa persiapan yang sudah disiapkan Apa itu tradisinya pak Hehehe Kalau di Medan itu pak persiapannya Kalau untuk penyambutan lebaran itu Biasanya ada yang namanya itu Megang pak Megang Megang banget bro Apanya itu apanya Apa yang megang cin Megang itu seperti penyambutan lemak apa pak Ramadhan dan penyambutan lebaran gitu pak Itu biasanya kita motong lembu Oh motong lembu Sapi Sapi gitu ya Itu tradisinya biasanya ya Sehari sebelum lebaran atau pas hari lebaran ya Lebaran ataupun ramadhan Oh gitu Jadi Mungkin abang mau kirim salam sama siapa Mungkin ada teman-teman atau saudara disini gitu Ya Oke makasih ya pak Makasih Oke selamat lebaran Oke Ya 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 Unik-unik ya setiap daerah itu unik-unik sekali Oke Kalau di Surabaya apa di Surabaya? Surabaya Apa ya kira-kira ya Bikin apa itu di Surabaya? Makanan favorit bikinan istri kalau ketika lebaran berapa? Oh kalau di Surabaya ini apa sih namanya? Lawong Rawon 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 Oke Ini ada lagi tayangan di kantor ini Nah ini ada berbeda nih Kantor ini ada pegawai yang tidak mungkin libur Eh lembur Kenapa ya bang? Karena salah satu perusahaan agen perikanan di Belanda ini memiliki cara radikal Untuk memastikan para pekerjanya pulang tepat waktu Oh jadi gak boleh lembur Jadi kalau tepat jam 6 meja dan peralatan komputer yang ada di kantor tersebut harus Sudah terangkat oleh kontrol mesin Sehingga mau tidak mau kegiatan pekerja pun harus dihentikan Jadi ada mesin tuh begitu udah jam 6 ngangkat sendiri dia Yah udah nih gak bisa kerja lagi gitu kan Udah gak bisa kerja lagi udah diangkat Tapi tetep harus ngerjain deadline Mau gak mau dibawa dia ke rumah Udah Ini nih misalnya nih ya ngerjain sampe pagi eh Kalau disini kan gitu kan buat besok putih gitu kan Kalau misalnya diterapin nih Sud Sud Jam 6 sud ke akat Wah yes Yes Pulang yes Pulang yampe rumah Mau gak mau deadline harus pagi harus syuting Mau gak mau di rumah Padahal kan enakan di kantor ya Emurnya dibayar Mungkin kadang mau bayar emur kali kantor tuh Ya udah abis ini kita akan bahas nih soal mudik bareng mesin Suzuki Jangan dijawab dulu Jangan dijawab dulu Jangan dijawab Pagi-pagi Selamat pagi Jangan dijawab Jangan dijawab Jangan dijawab Jangan dijawab Jangan dijawab Jangan dijawab